Halo teman-teman welcome back to my channel sesuai judul hari ini aku mau buat video pasangan pengantin menggunakan aplikasi pageplay cara yang mau aku kasih tahu ke kalian gratis hasil edit menurut aku sangat keren sebelum ke tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe teman-teman contoh videonya seperti ini ya Oke teman-teman seperti di awal yang aku bilang tadi aku menggunakan aplikasi pageplay aplikasinya yang ini ya langsung aja disini aku buka aplikasinya disini banyak pilihan yang bisa kita gunakan yang perlu diperhatikan teman-teman gambar yang segi 4 ini gratis jadi kita bisa menggunakannya tanpa berlangganan sedangkan yang ada gambar segi lima kayak gini kalau mau pakai harus berlangganan terlebih dahulu ya teman-teman Oke disini aku mau cari yang gratis aja kita cari dulu pasangan pengantin kalau ini berlangganan ya teman-teman teman-teman jadi kita cari yang lain aja yang ini teman-teman bisa kita gunakan secara gratis aku mau lihat-lihat dulu cari-cari yang lain baru nanti kita akan pilih yang mana yang akan kita pakai nah ini teman-teman bisa juga atau yang ini ini bisa juga jadi banyak ya teman-teman disini di aplikasi pageplay ini yang bisa kita gunakan dan bagus-bagus semua ini juga bisa ya aku mau pilih yang ini aja ya teman-teman aku mau pakai ini kita klik kalau udah kita klik start making selanjutnya kita klik yang ini untuk mengambil foto atau kita bisa foto langsung menggunakan kamera aku mau ambil dari album kita klik yang ini terus cari foto yang akan digunakan kalau udah kita klik confirm lalu pilih foto yang ceweknya kita klik yang ini lalu ambil dari album aku mau ambil foto aku yang ini selanjutnya klik confirm selesai mengambil foto kemudian kita klik start making selanjutnya teman-teman kita klik yang free kalau ada iklan seperti ini teman-teman kita tunggu saja sampai selesai karena kalau kita pakai secara gratis kita disuruh nonton iklan terlebih dahulu ya kalau sudah selesai iklannya kita klik aja tanda silang ini kita tunggu aja sampai selesai ya teman-teman ini prosesnya aku percepat ya kalau udah selesai teman-teman kita bisa menyimpan videonya atau kita bisa membagikan video ini secara langsung ke Messenger WhatsApp TikTok Instagram dan lain sebagainya sekarang aku mau simpan aja kita klik save kemudian kita tunggu proses ini sampai selesai ini aku percepat saja ya teman-teman video sudah berhasil disimpan dan siap dibagikan ke sosial media oke teman-teman sekian dulu tutorial dari aku kali ini terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax